Assalamualaikumussalam Apa tips cara meraih kesuksesan yang berkah di masa muda? Saya tidak pernah bercita-cita menjadi apapun Cita-cita saya dulu cuma satu Bagaimana membahagiakan orang tua? Itu saja Ya Allah, aku sekolah Tak tahu dulu pulang mau jadi apa Yang penting bisa membahagiakan orang tua Itu saja Jadi setelah itu sampai, ya sudah Bisa menyenangkan hati orang tua Bisa, itu saja Maka lalu saya sampaikan di kampus-kampus kepada mahasiswa Kalian, kalau belum bisa membahagiakan orang tua Jangan menyusahkan orang tua Ini kadang baru melihat namanya saja di HP Dah kumat darah tinggi mana Kalau belum bisa membahagiakan dia Jangan menyusahkan dia Maka saya di Mesir 4 tahun tak pernah saya minta duit Tiba-tiba sudah sampai ke Mekah Mak, aku sudah di Mekah Hah, dari mana kau dapat ongkos? Ada tabunganku sikit-sikit Bagi ke Mekah, kerja, pulang, bayar hutang Yang pernah menyusahkan orang tua Oleh sebab itu cita-citanya yang pertama Mencari ridha Allah Ridha Allah fi ridha'l walidain Wa suhutullah fi suhutil walidain Pulang saya ke kampung Saya mau beli tanah Berapa meter Ternak lele Tanam cabai Daun nubi Malam mengajar ngaji Cita-cita saya kecil aja Tidak ada cita-cita Mau jadi Ustadz viral Disambut di airport Tidak ada Terus kata Mak saya Masa kau S2 tinggal di kampung Pergilah ke kota Akhirnya saya menghonor jadi dosen Siang jadi dosen Malam ceramah di masjid Direkam Di upload Khutbah Di upload Like and share Akhirnya viral Diusir beberapa kali Makin viral Dibully, dibully, dibully Makin viral Akhirnya yang membuli saya Tauat sekarang Ini orang makin dibully Makin viral Sudah lah kita diamin aja lah Itu semua itu Itu kerja kita Atau kerja Allah Kerja Allah Kerjakan kerja kita Urusan Allah Biar Allah yang ngurus Kita hidup ini sama Macam bawa pancing Kita tugas kita Ambil bambu Pasang kail Cari cacing Letakkan Masalah ikannya datang Tak datang Itu urusan Allah Ini kadang banyak orang Ngurus urusan Allah Yang dia urus Urusan Allah Yang kau urus Kata Allah Yang mendatangkan ikan Ini urusan aku Sepuluh pancing pasang Itu urusan kita Tarik pancing satu Cacingnya hilang Cari pancing satu Kailnya hilang Cari pancing satu Talinya hilang Yang ke sepuluh Mambunya hilang Marahkah kita? Tidak Karena urusan kita Sudah selesai Serahkan urusan Allah Pulang ke rumah Rupanya Allah Mau kasih kita Bukan ikan mentah Tapi ikan mak Ikan malas Banyak orang terlalu berpikir Hidup ini kau buat saja Urusanmu Urusan Allah Urusanmu berangkat dari rumah Kerja Masalah hasilnya Urusan Allah Berapa banyak orang bekerja Tapi tak dapat apa-apa Betul? Kalau sudah rezeki Tak kemana Tapi kan gara-gara ini Lalu bapak gak kerja Dibanggunkan ibu Besok pagi Bang, bang, bang Abang gak kerja masuk kantor Urusan Allah Kalau ada suami ibu Seperti itu Ibu jangan marah Biarkan saja Nanti jam 12 Dia bangun Dia lapar Dia tengok Mana makanan? Ibu jawab Urusan Allah Harus ada usaha Dan ikhtiar Pertama Niat cari ridho Allah Kedua Senangkan orang tua Ketiga Berusaha Setelah itu Tawakal Allah Hidup jangan susah Hidup sudah susah Jangan bikin susah Hidup sudah pahit Jangan minum Kopi pahit Apa hukumnya Suami menyembunyikan Uang dari istri Bang, bang Bang, bang Kata istrinya Bang, ini duit apa bang? Duit sial Oh duit sial Udah kesembunyikan Kau dapat juga Bapak menikah Bapak menikah Sama ibu Ibu menikah Sama bapak Apakah hartanya Jadi satu Atau harta Masing-masing Mereka mau Hartanya Jadi satu Dan bapak Ketakutan Itu yang saya baca Sekarang kita baca Ayatnya Walakum nismu Mataraka Azwajukum Illam Yakullahun Nawalad Kalau istrimu Meninggal Kau dapat 50% Hartanya Kalau tidak Ada anak Faingkana Lahun Nawaladun Kalau dia Punya anak Falakum Robo' Kamu dapat 25% Sekarang saya tanya Hartanya Nyatu Atau pisah Memang kalau belum Sarapan Susah Nangkap Saya ulang Sekali lagi Walakum Nisfu Mataraka Azwajukum Hai para suami Kamu dapat Setengah Harta Istrimu Kalau tidak Ada anak Faingkana Lahun Nawaladun Kalau ada anak Kamu dapat Seperempat Artinya Hartanya Mi Misa Harta Harta Bapak Beda Harta Ibu Beda Ibu Ibu Kerja Punya Kebud Punya 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 Speedboard Itu Harta Dia Bapak Punya Usaha Harta Bapak Meninggal Ibu 50% Untuk Bapak Apa Beda Harta Ibu Dengan Harta Bapak Di Dalam Harta Bapak Ada Bapak Bapak Wajib Memberi Naf Bapak Kewajiban Bapak Lima Pertama Kasih Makan Kedua Kasih Pakaian Ketiga Kasih Tempat Tinggal Keempat Kasih Pendidikan Kelima Kasih Perhatian Lebih dari yang ini Itu bukan milik mereka Lagi Jelas Ini ada Sekarang Suami Setelah Menikah Pas Dilihat Surat Apa Semua Tak ada Punya Dia Semua Atas Nama Istrinya Ini Orang Kalau Meninggal Ini Tidak Kena Azab Kubur Karena Di dunia Sudah Terlalu Azab Dengan Istrinya Dari Yang Saya Sampaikan Ini Jelas Tentang Pembagian Batasan Batasan Harta Jelas Jelas Jadi Tidak Serta Merta Setelah Menikah Jangan Mau Anak Perempuan Kita Ditipu Laki Laki Istri Mana Surat Mobilmu Mana Surat Tanahmu Tadi Kita Sudah Akad Nikah Semua Hartamu Milikku Sorgamu Di bawah Tapak Kakiku Oh Tidak Begitu Makanya Laki Laki Harus Ngerti Perempuan Juga Harus Paham Kalau Tidak Sedang Main Bola Ada Aturannya Statuta Kalau Tidak Akan Hancur Tapi Insyaallah Jelas Pak Ustadz Minta Tolong Doakan Ibu Saya Sudah Lama Sakit Nanti Kita Doakan Di Akhir Majelis Bukan Cuman Ibu Bapak Ibu Ibu Semua Bagaimana Niatnya Doanya Bagaimana Niatnya Doanya Mandi Tawad Nawaitu Aku Berniat Uslat Tawad Mandi Tawad Saya Enggak Bisa Bahasa Arab Bahasa Makassar Bahasa Jawa Bahasa Batak Bahasa Mandeling Bahasa Aceh Saya Niat Mandi Tawad Karena Allah Ta'ala Bagaimana Cara Mandinya Pak Ustadz Seperti Mandi Wajib Basah Dari Ujung Rambut Sampai Ke Ujung Kaki Di Mana Mandinya Pak Ustadz Di Laut Bisa Kolaka Ini 30% Daratan Pak Ustadz Yang 70% Adalah Lautan Mandi Di Laut Apalagi Kalau Sampai Ketengah Laut Bukan Cuman Dosanya Hilang Orang Hilang Setelah Mandi Tawad Solat Sunat Tawad Ayatnya Bebas Ayat Apa Yang Paling Panjang Hapal Kau Ammait Tasa'alun Tidak Wadduha Tidak Kulhu Apal Abad Kulhu Disujud Terakhir Banyak Berdoa Berapa Kali Solat Sunat Tawad Sehari Sebanyak Banyak Kami Dulu Dipesankan Guru Kami Pagi Solat Sunat Tawad Siang Solat Petang Solat Solat Tawad Sebanyak Banyak Solat 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 Usalli Sunat Ada orang Yang silap Hilap Salah Berbuat Dosa Bersuci Berhudu Mandi Tawad Semaya Soli Solat Sunat Dua Raka'at Semaya Astaghfirullah Minta ampun Kepada Allah Allah Mengampunkan Dosa Dosanya Bulan Rajab Banyak Banyak Tawad Bulan Syahban Tingkatkan Tawad Masuk Kedalam Bulan Ramadhan Insya Allah Mendapatkan Laylatul Qadri Khairum Min Al-Fishah Min